Guntaganti kurikulum itu gak ada yang salah, tapi cuman pertanda kalau tidak waras saja. Guntaganti namanya, uangnya ditambah terus. Nah ini kita bisa lihat, apakah memang pendidikan di negara kita ini penuh dengan inovasi atau ilusi inovasi. Contoh, sekarang ada asesmen nasional, dulu ada ujian nasional, zaman saya Epanas. Asesmen nasional, anggarannya itu 500 miliar, ujian nasional, anggarannya 200 miliar. Jadi kan benar, business as usual with more money. Nah sekarang khusus bicara kurikulum, kita muncul lagi sekarang kurma, luarnya manis, dalamnya biji kan gitu. Sebelumnya ada revisi K13, ada K13, berulang-ulang, Guntaganti kurikulum terus, ada gak dampak signifikan? Ada kenaikan sedikit, habis itu turun lagi. Analoginya begini Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Ibaratnya bangsa kita suka pusing, terus selalu minum paramex, tapi gak sembuh-sembuh juga. Terus akhirnya kita periksa, oh kalian kamu itu hipertensi. Terus obatnya amlodipin, bukannya beli amlodipin, tapi malah beli bodrek. Sesakitnya apa, obatnya apa kan. Perencanaan kurma ini ya seperti itu analoginya. Antara penyakit dan obatnya sudah keliru.